Intro Siapa sangka kasus dari Aziza tidak terlarut ya teman-teman Itu semua terjadi akibat respon yang diberikan oleh keluarga dari Aziza Memang sangat disayangkan kasus perselingkuhan itu terjadi tepat beberapa minggu sebelum momen penting dari pertandingan Indonesia merawan Arab Saudi Dimana ketika kasus itu terjadi dan menjadi viral Banyak orang mulai menyoroti apa yang dilakukan oleh Aziza Seperti salah satunya setelah akad nikah Aziza sedikit jual mahal ya teman-teman Entah itu hanya bercandaan saja atau memang itu menjadi hal yang serius Karena memang tidak bisa dibungkir semenjak Aziza bersama Arhan menikah Banyak sekali momen demi momen yang seakan-akan Aziza sedikit tidak sebagai istri ya teman-teman Itu terjadi di momen awal pernikahan di tahun 2023 Ketika teman-teman mengikuti kegiatan dari Aziza bersama Arhan Banyak sekali komentar yang sama rupa juga muncul ya teman-teman akibat kasus dari Aziza Tapi siapa sangka setelah beberapa hari kemudian Pada akhirnya pihak keluarga dari Aziza Ayah Aziza yang memiliki nama Andre Rossiade mengatakan Aziza sedang umroh dan menunggu Arhan di Saudi Dengan kata lain Aziza akan berangkat pergi ke Arab Saudi terlebih dahulu Lalu pada tanggal 5 Indonesia akan bertanding melawan Arab Saudi Dan disana Arhan akan pergi ke Arab Saudi juga ya teman-teman Ini adalah respon yang diberikan oleh pihak keluarga dari Aziza Entah ini adalah berita yang kebetulan saja Atau memang sudah direncanakan dari awal ya teman-teman Mengingat pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi memang sudah ditentukan lama Apalagi ketika kasus ini terjadi Itu mempunyai arti bahwa nama dari Aziza memang tidak tinggal di negara Indonesia Menjadi pilihan yang terbaik bagi keluarga dari Aziza Dan ketika itu terjadi banyak sekali komentar dari masyarakat Indonesia Yang berusaha mendukung Aziza Agar Aziza bisa berubah Jadi bagaimana komentar dari teman-teman Apakah kepergian dari Aziza menjadi salah satu opsi yang terbaik Coba dong tolong tulis di kolom komentar Apapun yang terjadi kita berharap Agar Arhan bersama Aziza bisa menjadi lebih baik lagi teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!